Intro Intro Kementerian Pertanian Senin 4 Februari 2019 Melakukan pelantikan kepada para pejabat eselon 1 dan 2 Serta staf ahli menteri Disaksikan oleh Sekretaris Jenderal Inspektor Jenderal dan Dirjen Teknis Lingkup Kementerian Pertanian Di Auditorium Gedung F Kantor Pusat Kementerian Pertanian Jakarta Pelantikan kali ini merupakan mutasi Dan promosi pegawai yang akan memberikan penyegaran di lingkungan baru Di antara para pejabat tinggi madia Menteri Pertanian Juga melantik Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian yang baru Dr. Insinyur Fajri Jufri MSI Untuk periode 2019 Selain Dr. Insinyur Fajri Jufri MSI Menteri Pertanian juga melakukan rotasi Para pejabat di lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Antara lain Kepala Balai Besar Sumber Daya Lahan Pertanian Balit Bangtan Prof. Dr. Deddy Nur Samsi Sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Infrastruktur Pertanian Dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan Balit Bangtan Dr. Muhammad Ismail Wahab MSI Sebagai Direktur Tanaman Sayuran dan Obat Serta Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Balit Bangtan Nusa Tenggara Barat Dr. M. Saleh Mokhtar MP Sebagai Direktur Perbenihan dan Perbekubunan Dalam sambutannya Menteri Pertanian Menekankan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Yang baru Dr. Insinyur Fajri Jufri MSI Untuk segera memproduksi dan menyalurkan benih-benih unggul gratis Melalui unit pelaksana teknisnya di daerah kepada para petani Dan seluruh keluarga pertanian di Indonesia Termasuk fakultas-fakultas pertanian di Indonesia Dan para pensiunan Agar mampu menjadi agen-agen pembaharu pertanian ke depan Bagaimana seluruh keluarga pertanian di Indonesia Dari kabupaten, kompiasi, pusat, dan bahkan Maklumkas pertanian siapa saja Kita berikan bidik gratis Sehingga dia menjadi pelan-agen pembaharu Di tengah-tengah masyarakat Yang pensiunan tidak perlu berikan bidik gratis Itu sumbernya dari BPDV Indonesia Menteri pertanian juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi Atas nama pemerintah kepada para pejabat Atas kinerja terbaiknya selama 4 tahun ini Menteri pertanian juga berpesan kepada para pejabat yang baru Dilantik agar bekerja sebaik-baiknya Dan selalu siap selama 24 jam Untuk bangsa, negara, dan umat Sewedang Aram Pak Menteri tadi Perbanyakan paritas unggul baru Dari kabupaten, provinsi, dan di pusat Dan kita akan menggerakkan seluruh BPDV Balik-balik ada di Badalitong Pertanian Tentunya Sewedang Aram Pak Menteri Mendukung semua program termasuk Serahasi program-program yang lain Kementerian yang strategis sifatnya Akan kita backup terus termasuk Termasuknya paritas unggul baru Ahmad Sukriya, Badan Pelintian dan Pengembangan Pertanian Jakarta Jayalah Pertanian Indonesia